Minta untuk pasang untuk konten komisi kita, karena kita juga... Komisi 3 DPRD Tabalong diskusikan masalah sengketa lahan di sejumlah bidang tanah di Kelurahan Mabuun bersama Kantor Pertanahan Tabalong. Sengketa lahan tersebut berawal dari keluhan 22 orang warga Kelurahan Mabuun ke DPRD. Seperti yang dijelaskan Kepala Kantor Pertanahan Tabalong, Kusworo, sengketa lahan berawal dari kegiatan konsolidasi tanah perkotaan yang dilakukan pemerintah pada tahun 1998 di daerah Mabuun. Konsolidasi tanah sendiri merupakan penataan kembali, penguasaan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemukiman agar tertata rapi dan memiliki akses jalan. Konsolidasi tanah mengakibatkan pergeseran posisi tanah, serta perubahan ukuran tanah menjadi lebih sempit. Kegiatan konsolidasi tanah seluas sekitar 100 hektare tersebut terhenti di tahun 2002. Penghentian program itu menyebabkan selisih paham antara pemilik lahan di daerah tersebut yang berlanjut hingga saat ini. Bahkan tanah di lokasi tersebut sudah diperjual belikan oleh sebagian ahli waris. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan sendiri mengakui masih mengkaji solusi yang tepat bagi sengketa tanah di daerah Mabuun, karena kasus pembiaran telah berlangsung lama. Sementara itu DPRD Tabalong akan kembali membahas dengan SKPD terkait dan Kantor Pertanahan sendiri untuk mencarikan solusi yang tepat. Ini sangat komplek, karena sudah 16 tahun permasalahan ini tidak selesai. Jadi karena 16 tahun sudah tidak selesai, jadi permasalahan ini sangat komplek. Jadi target kita memang secepatnya bisa diselesaikan, karena ini nantinya kalau kita lambat untuk menyelesaikan ini, malah tambah komplek tahun per tahun itu yang jadi masalah. Konsolidasi tanah di Tabalong sebelumnya telah dilakukan di Pembataan dan di Mabuun. Konsolidasi pertanahan di Pembataan telah rampung diselesaikan dengan menghasilkan hunian dan tata kota yang rapi, sehingga peningkatan nilai ekonomi tanah di daerah itu. Tolong melaporkan.